Halo sobat sekalian, jumpa lagi dengan channel UTRnet yang berisi tutorial dan review produk Kali ini UTRnet akan membuat tutorial cara melakukan setting Google TV dari sejak awal Google TV adalah sistem atau perangkat lunak untuk menjalankan Smart TV Sistem operasi Smart TV lainnya, antara lain adalah Android TV, Tizen, dan WebOS Teman-teman bisa searching untuk melihat perbedaan-perbedaannya Tutorial ini dilakukan pada TV TCL model V6B yang baru saja dibeli TV ini sudah merupakan Smart TV dengan sistem operasi Google TV dan juga sudah merupakan TV digital Namun tutorial ini juga bisa diterapkan di Smart TV merk lainnya, asal sistem operasinya adalah Google TV Langsung kita mulai, sekarang kita nyalakan TV dengan menekan tombol power pada remote control Selanjutnya kita pilih bahasa, tentu saja kita pilih bahasa Indonesia Kemudian kita pilih wilayah atau negara, kita juga pilih Indonesia Ada pilihan apakah kita akan melakukan setting Google TV atau TV biasa Google TV ini adalah Smart TV, sementara TV biasa adalah jika kita menggunakan antena Di sini kita pilih Google TV Selanjutnya kita diminta untuk menghubungkan TV dengan internet Di sini saya akan menghubungkan dengan Wifi Memang salah satu ciri dari Smart TV adalah bisa dihubungkan dengan internet Pilih Wifi yang ingin dihubungkan, di sini uternet 1 Kemudian kita masukkan kata sandinya atau password dari Wifi nya Jika sudah kita centang Menghubungkan ke Wifi Berhasil terhubung Sekarang akan memeriksa update Kita tunggu saja Namun karena agak lama, di sini akan saya percepat saja ya Selanjutnya kita diminta login Dengan akun Gmail kita Kita masukkan akun Gmail kita Dan kemudian kita masukkan kata sandi atau password nya Jika sudah, maka kita enter Kemudian kita klik selanjutnya Jika akun email teman-teman mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah Maka tolong dikonfirmasi ya dari HP Telah berhasil login Ini adalah persyaratan layanan Google dan Google Play Kita klik terima Ini juga adalah beberapa perizinan untuk layanan Google Kita klik terima juga Ini adalah untuk mendapatkan info terbaru dari Google TV Yang akan dikirimkan melalui email Bisa kita daftar atau lain kali Di sini saya daftar saja Ini adalah layanan asisten Google Kita klik lanjutkan Ini adalah perizinan untuk asisten Google Kita izinkan Ini adalah rekomendasi konten Saya pilih video Diinfokan juga bahwa Google TV akan menginstal beberapa aplikasi Ini kita lihat yang di sebelah kanannya aplikasi yang akan diinstal Kita klik konfirmasi Ini adalah lokasi di mana TV ini digunakan Jika digunakan di rumah Maka kita pilih beranda Selanjutnya ini adalah untuk fitur EWS EWS Early Learning System atau Sistem peringatan dini Kita masukkan kode post kita di sini Ini adalah ajakan untuk masuk sebagai anggota TCL Kita klik masuk Di sini saya masuk dengan akun Google Kita pilih akun Googlenya yang tadi kita gunakan untuk login TCL meminta perizinan Kita klik izinkan yang berada di kanan bawah Perjanjian pengguna Kita klik setuju Kemudian ini Jangan lupa Data kinerja dan analisis Kita centang Kemudian kita pilih setuju Pembaruan otomatis Saya pilih izinkan Ini untuk menghubungkan Atau memasangkan remote dengan televisi Kita tekan tombol OK dan Home Di remote control secara bersamaan TV dan remote control telah terhubung Atau telah terpasang Sekarang kita tunggu saja Sekarang Google TV sedang menginstal Aplikasi-aplikasi bawaan dari Google TV Ini sangat panjang Atau sangat lama Karena tadi ada banyak aplikasi yang akan di install Misalnya YouTube Netflix Video Disney Hostar Dan lain sebagainya Untuk itu Kembali saya percepat proses ini Karena memang sangat lama Instalasi aplikasi telah selesai Sekarang kita tunggu Sampai Tampilannya menjadi sempurna Sudah siap digunakan Google TV Klik mulai menjelajah Dan sekarang Google TV sudah siap untuk digunakan Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall Silahkan teman-teman mengeksplornya Sebagai contoh disini saya akan membuka aplikasi YouTube Dan akan menjalankannya Sudah berhasil disini ya Membuka YouTube Artinya kita Telah berhasil Melakukan setting Google TV Dan menghubungkannya dengan internet Untuk fitur-fitur yang lain Atau mungkin setting-setting yang lain Mungkin nanti akan saya sampaikan pada video yang berikutnya Demikian kawan-kawan tutorial Untuk melakukan setting atau mengaktifkan Google TV Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video yang berikutnya